Intro COVID-19 menyebabkan berbagai konspirasi timbul Salah satunya beredar kabar bahwa Amerika Serikat telah mengesahkan undang-undang yang memperbolehkan penanaman chip 666 ketubuh warganya di tengah pandemi COVID-19 Undang-undang tersebut telah ditandatangani Menteri Kesehatan Amerika Serikat Disebutkan juga bahwa undang-undang tersebut sudah digagas sejak era Presiden Barack Obama Penanaman chip itu merupakan bagian dari upaya kelompok Illuminati atau Antikristen untuk menggiring umat manusia ke satu sistem pemerintahan dan satu sistem keuangan Pandemi COVID-19 juga dituding sebagai upaya percepatan menuju dunia yang terkoneksi dan terkendali dalam satu sistem baru tersebut Akun Facebook Agnes Asi turut menyebarkan informasi itu pada 10 April 2020 Benarkah Amerika Serikat tanam chip 666 ke dalam tubuh warganya di tengah pandemi COVID-19? Dari hasil penelituran kami, informasi tersebut adalah hoax yang pernah muncul jauh sebelum pandemi COVID-19 Dilansir situs pemirsa fakta snobs.com informasi tersebut pernah muncul pada 28 Juli 2013 melalui artikel dari situs satir nationalreport.net Awalnya dalam artikel itu menyebut beberapa sekolah di negara bagian Miami memasukkan chip RFID pada siswa tanpa izin orang tua Informasi itu banyak diselartikan dan berkembang luas serta dikaitkan dengan ajaran agama tertentu Kesimpulannya, klaim bahwa Amerika Serikat telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan peranaman chip 666 dan tubuh warganya di tengah pandemi COVID-19 adalah salah Terima kasih telah menonton!